I don't care if you're here, or if you're not alone, I don't care, it's been too long, it's kinda like we didn't happen, the way that you were... Yup, kita bakal memulai The Super League atau ESL atau European Super League, ya jadi seperti yang kalian tahu, saya udah janji ke kalian pernah bahwa saya bakal memainkan series ini, tapi pada waktu itu belum bisa terlaksana karena memang patch yang saya gunakan ini belum diupdate, jadi belum ada kompetisi resminya. Nah sekarang ini udah ada di patch ini, kalian bisa lihat dengan logonya, nanti kalian lihat di lapangan itu seperti apa, kelengkapannya, tapi perlu diingat karena memang di relive kompetisi ini gagal terjadi, Jadi kita nggak tahu pasti nih, seperti apa trofinya dan lain-lain, jadi tentunya kayaknya sih nggak bakal ada trofi disini, kalaupun kita menang di kompetisi ini kayaknya bakal selebrasi biasa aja, nggak ada angkat trofi segala macam, Tapi nggak tahu juga kali aja pihak pembuat patch yang saya gunakan ini, IFP patch itu kali aja dibikin trofi, trofi Super League, kali aja ya, saya juga nggak tahu, tapi kita mainkan aja. Oke, jadi ya ini nih sebelum saya masuk ke pengaturan liganya, nah disini saya mau kasih tahu juga ke kalian bahwasannya mungkin untuk beberapa hari ke depan, atau mungkin beberapa minggu ke depan, itu kita nggak ada live streaming siang hari, mungkin teman-teman yang nonton live streaming saya pada saat siang hari itu pastinya udah tahu alasannya apa, Ya alasannya karena koneksi internet pada siang hari itu cukup berantakan, cukup membuat kita semua sakit kepala gitu, Nggak tahu kenapa kalau live streaming siang itu sekitar jam 1 atau jam 2, itu selalu live streamingnya itu putus-putus, Ya jadi kayak sebentar, apa ya, kayak tiba-tiba langsung minta di-reload gitu, berhenti di tengah-tengah kalau kalian nonton, Jadi makanya banyak banget juga yang terganggu, banyak banget pertanyaan di live chat yang bilang, Bang kok mati bang live-nya, bang kok mati bang live-nya, kayak gitu, jadi daripada kayak gitu kalian juga nggak nyaman banget nontonnya, Dan saya juga kadang-kadang emosi sendiri kalau live streamingnya seperti itu, Jadi kita mungkin untuk ke depannya ini live streamingnya cuma bisa malam hari doang, Jadi malam hari itu pukul ya setelah terawel lah jam 10 ya, jam 10 ke atas lah, Nah untuk siang penggantinya, pengganti live streaming itu kita bikin aja nih kompetisi nih, Saya rencanain kompetisi ini kita upload atau publish di jam-jam nggak buburit aja, Biar kalian ada jam tontonan, karena sebenarnya itu jam live streaming kan disitu, Tapi karena udah nggak ada live streaming siang, yaudah kita bikin konten record aja, Biar kalian lebih nyaman aja nontonnya gitu ya, Jadi untuk master league persebaya itu kita mainkan malam hari, live streaming seperti biasa, Oke, sebenarnya ya saya agak kecewa juga sih, Karena memang ya ini internet kan mahal tau sendiri lah, internet yang saya bayarkan mahal gitu ya, 1 juta lebih dengan speed 100 mbps, tapi kok kenapa siang kayak gitu ya, Kenapa siang selalu kayak gitu, Nggak lancar live-nya, Dan ini bingung juga saya sekarang, lagi cari-cari alternatif lain gimana caranya, Biar bisa live streaming normal siang hari, Ya tapi mau gimana lagi, Provider disini cuma satu doang, Cuma ini di home doang, Jadi saya juga tidak bisa mengganti, Kecuali kalau saya mau beli, Ini ya, apa namanya, Provider yang istilahnya prabayar gitu, Yang kayak modem Wi-Fi gitu, Yang bisa dibawa kemana-mana, Itu mungkin bisa itu saya beli untuk dipersiapin, Khusus live streaming saja, Nah yang di home-nya untuk ya upload video seperti biasa gitu, Atau dipakai live streaming malam aja, Kalau bagus ya kan, Nah itu bisa sih, Cuma aduh duit tambahan lagi dong, Ya jadi nantilah saya pikirkan dulu gimana caranya, Oke jadi kita fokus dulu ke The Super League, Ya jadi disini, Kita langsung aja masuk, Kemudian ya seperti yang kalian tahu sama-sama lah, Kemarin sebelum kompetisi ini, Diresmikan istilahnya ya, Jadi rumornya mengatakan kabarnya itu bakal ada 20 tim, Yang masuk di kompetisi ini, Jadi kita sesuaiin aja, Ya 20 tim, Yang bakal masuk ada 15 pendiri, Tapi yang kemarin yang sempat resmi bergabung itu baru 12 ya, Nah, Padahal lagi nunggu 3 tim lagi tuh, Untuk genapin 15 pendiri, 15 tim pendiri, Nah itu tiba-tiba bubar ya, Bubar ya, Jadi saya nggak mau bahas lagi dramanya kenapa, Tapi yang jelas bubar, Dan kita ikutin aja dah, Dengan tim-tim, Nanti kita bakal pilih, Ini sebenarnya saya mau polling juga, Untuk tim mana kira-kira yang bagus, Kita bawa ke Super League, Cuman yang 5 tim ini ya kan, Yang bukan 5 tim, Ada 8 ya, Iya, 8 tim, 8 tim kan yang belum pasti kemarin kan, Yang gabung, Yang udah pasti kan ada 12 itu, Arsenal, Chelsea, EMU ya kan, Tim-tim gede semua tuh, Real Madrid, Barcelona, Atletico, Pokoknya itu udah tahu, Nah tinggal 8 tim lagi, Nah itu sebenarnya saya mau polling, Tapi, Yaudah lah karena, Namanya juga Super League, Jadi, Ya kita bakal ambil aja tim gede semua, Ya kan, Jadi biar, Semuanya isinya tim raksasa semua, Ya salah satunya mungkin, Saya bakal masukin, Bayern, Borussia Dortmund, Walaupun di Relief itu, Dia tidak, Dia menolak ya, Di Relief itu, Tidak mau ikut, Tapi karena, Ya kita sekedar penasaran aja, Dan sekedar pengen dilihat aja, Seperti apa, Kalau misalnya, European Super League ini berjalan, Ya kan, Jadi kita coba di PES nih, Kebetulan lagi ada juga kan, Kompetisinya disini, Jadi kita coba aja, Nah, Number of Teamnya tadi udah benar 20, Kemudian, Ini, Regulationnya, Jadi ini juga saya nggak terlalu tahu, Regulationnya seperti apa, Tapi kita atur yang seperti biasa aja, Yang tipe 1 aja lah ya, Dengan, Prioritinya itu pastinya, Satu poin, Kemudian goal difference, Kemudian goal score, Ya, Oke, Kemudian untuk, Kartnya, Jadi ini mungkin saya pilih yang keempat aja, Kalian lihat ya, Yang keempat ini kayak gini aturannya, Jadi kalau misalnya, Ya ini kalian baca aja dah, Pokoknya kalau satu, Kartu merah itu, Dapat satu match suspension ya, Kayak biasa lah ya, Itu aja tipenya, Kemudian untuk, Selebihnya itu kita oke aja ini, Nah, Disini, Saya juga tidak tahu nih, Apakah, Ini, Seperti di Liga biasa, Ataukah, Seperti UCL, Yang dibagi grup gitu, Kayaknya sih dibagi grup ya, Kalau ini kan Liga, Sebentar, Kita lihat dulu lah, Iya, Kalau ini, Bentar, Bentar, Ini, Sebenarnya dua, Kita bisa melayunkan ada dua sih, Nah, Ini kan, Liga nih, Jadi, Oh, Yang ini aja ya, Yang di cup aja kita mainkan, Oke, Nah ini ya, Oke, Cup aja sih, Nah ini bisa 20, Ya kan, Kemudian, Ya competition formatnya kayak UCL lah, Ya, Karena di, Katanya di, Beritanya tuh, Saya baca ini, Pengganti UCL gitu ya, Untuk menyaingi UCL, Jadi pastinya, Pakai, Group, Ya saya bakal aktifin, Ini, Tiga, Apa tuh namanya, Posisi ketiga ya, Perbutuhan posisi ketiga, Kita aktifkan aja, Kemudian, Ini kan, Formatnya, Group stage ya, Kemudian untuk, Nah ini jangan single match nih, Kalau UCL, Setahu saya itu, Yang tipe dua kayaknya ya, Pakainya yang tipe dua, Karena, Atau bentar, Atau bentar, Kita lihat dulu lah, Kita pastiin dulu UCL, Ya, Dia kan 32 tuh, 32 tim, Kalau SL 20, Nah group stage on, Competition format, Home away match, Finalnya itu single match, Oh, Jadi kita gak, Kalau ngikutin UCL sih, Kita gak usah aktifin, Ya juara tiganya ya, Tapi karena ini SL, Jadi kita kasih beda aja lah, Dikit ya, Kita on kan ini, Posisi ketiga, Nah disini 20 tetap sama tadi, Kemudian ini, Nah ini ya, Home away, Tapi final itu bakal single match, Kalau ini home away semua nih, Oke, Jadi kita, Oke, Udah bener ya, Udah bener semua sih, Nah difficulty superstar, Match levelnya kita kasih 10 menit, Yang jurusnya on, Kemudian number of user, Satu aja, Oke, Jadi ini juga saya gak polling, Tim mana yang bakal saya pakai, Karena, Ya nanti, Nanti misalnya, Kalau kompetisinya ini kelar, Sersenya kelar, Itu baru mungkin saya ada polling, Untuk tim selanjutnya, Yang kita pakai di SL yang mana ya kan, Kalau kalian mau ya, Kalau gak mau juga ya, Gak apa-apa, Tapi untuk pertama ini, Saya pengen banget, Nyoba MU ya kan, Tahu sendiri, Saya fans MU boy, Jadi ya, Pengen aja nyoba, Aduh, Miris banget dah liat bintangnya MU ya, Gak sampai 5, City 5, Kita 4,5, Aduh, Kenapa gak 5 juga MU, Oke, Berubah memang, Udah berubah, Jamannya winning 11 dulu, MU bintang 5, Sekarang mah, Udah menurun ya, Oke, Saya bakal pakai MU, Nah, Oke, Jadi, Karena ya, Kita main di grup A aja lah, Di grup A ya, Jadi kemudian, Disini tentunya, Mungkin disini top 1 ada, Saya mau disini, Ada Manchester City ya kan, Kemudian, Tim dari, Apa ya bagusnya, Satu dari, Ya, Kasih mungkin Barcelona kali ya, Oke, Barcelona, Kemudian satunya lagi, Dari Italia, Kita kasih yang paling, Inilah, Mana tuh, Seri A, Kasih lah, Si Juve lah disini ya, Oke, Mengerikan sekali, Kemudian disini, Ada, Mungkin, Chelsea, Kemudian, Kita kasih, Dari seri A satu, Mana seri A, Seri A, Milan, Eh, Gramapolo nya, Aduh, Milan, Mana, Mana, Milan, Kemudian, Ada, Siapa lagi nih, Yang dari La Liga dulu ya, La Liga mungkin, Atletico kali, Kemudian, Satu lagi dari, Ya, Berarti, Harus dua tim Premier League nih, Atau, Ya, Kasih lah, Bayern mungkin ya, Atau, Dua Omon aja dah, Dua Omon, Ya kan, Kan harus dua puluh pak, Biar bagaimanapun, Harus ada tim yang dari luar, Masuk yang, Yang tidak resmi kemarin bergabung di, SL di Relive, Oke, Jadi grup tiga ini, Kita kasih disini, Mungkin Arsenal, Kemudian, Real Madrid mungkin, Mana, Real Madrid, Real Madrid, Kemudian, Kasih lagi, By Munich, Kemudian, Satu dari, Seri A, Inter kali ya, Internasional ya, Nah, Oke, Nah, Disini, Berarti, Liverpool, Oke, Kemudian, Dari Serie A, Udah semua ya, Dari La Liga juga, Udah boy, Bentar, Ini saya pisah dulu, Disini, Kasih, Berarti, Tinggal Spurs doang nih, Spurs ya, Oke, Jadi, Udah enam ya, Tim dari Premier League, Disini, Tiga, Empat, Lima, Oke, Udah enam, Nah, Ini dia yang saya bingung, Siapa lagi disini, Pastinya, Ya PSG lah ya, Masuk juga boy, PSG, Tim gede kan, Kita ngomongin tim besar ya kan, PSG, Kemudian, Disini, Siapa ya, Udah kah tim-tim Premier League dulu, Yang, Bisa, Masuk, Seri A siapa lagi, Atau di La Liga, Di La Liga, Sabi gak sih, Kalau Sevilla, Kalau dari tim Premier League, Udah terlalu banyak, Udah enam ya, Masuk, Sabi gak ya, Kalau Sevilla nih, Ya sabi sih, Karena, Ya, Langgaran ini kan, Juara Eropa lagi juga, Jadi, Boleh lah dia masuk, Eh, Mana nih Sevilla, Eh, Bukan disini, Astaga naga, Nah, Ini dia Sevilla, Kemudian, Disini, Kita, Bawa, Aduh, Jangan sampai ada tim-tim gede, Yang saya lewatkan nih, Lazio, Atau siapa nih, Roma kali ya, Atau mungkin, Napoli, Bentar, Kita kasih, Coba, Kita lihat dari bintangnya nih, Wih, Lazio, Empat setengah, Wajib lah ya, Lazio, Napoli juga sama, Kalau di Liga Inggris tadi, Ada gak sih, Yang empat setengah, Empat setengah, Everton juga, Leicester, Wolverhampton juga, Empat setengah ya, Wah, Oke, Tapi karena di Liga Inggris, Sudah kebanyakan, Ini udah enam, Ya mungkin, Kita kasih aja, Yang dari, Disini mungkin, Yang dari Serie A, Kita kasih lah, Napoli kali ya, Napoli disini, Berarti udah, Berapa ya, Yang dari Serie A, Udah empat ya, Dari La Liga juga udah empat, Berarti, Kalau Bundesliga, Bundesliga kan nomor dua, Nah mungkin kita kasih dia, Lewak Gusen kali ya, Atau Munchengelahbak, Iya, Bentar ini, Kita seimbangkan aja lah, Kalau Premier League kan udah kebanyakan, Enam, Bentar, Serie A, Satu, Dua, Tiga, Empat ya, Empat sama Milan, Iya, Empat, Kemudian, Dari, Jerman, Bundesliga ini, Baru, Baru tiga ya, Oke, Berarti disini satu, Yang dari, Bundesliga, Si Munchengelahbak aja, Karena bintang empat sengah tuh, Schalke bintang empat sih, Yaudah, Munchengelahbak aja, Kemudian, Satu lagi nih, Hmm, Mungkin kita dari, Ini, Dari Perancis satu ya, Antara, Marcella sama Lyon, Atau Monaco, Empat sih, Bintang empat ya, Ya, Kagak ada yang, Empat semua nih, Kagak ada yang, Kagak ada yang, Oh, Ini, Ini ada, Aduh, Lyon atau Marcella ya, Lyon aja dah, Woy, Tapi disini ada, Dimitri, Hmm, Yaudah, Marcella aja dah ya, Marcella, Oke, Jadi, Seperti ini, Kira-kira ya, Oke, Jadi, Semua berisi, Tim-tim yang, Berisi bintang itu, Empat setengah, Dan, Seperti inilah memang, Kalau Super League, Ya, Tim gede semua, Di, Yang paling parah, Mungkin disini, Grup satu, Kemudian, Chelsea, AC Milan, Atletico, Dan, Waduh, Ya, Banyak banget dah, Pokoknya ini aja lah ya, Intinya tim-tim gede semua, Karena gak mungkin kita, Memainkan tim yang, Kecil disini, Karena memang, Ya, Namanya Super League gitu, Oke, Jadi, Anggap aja pendirinya itu adalah, 12 tim yang udah, Memang dirilaf itu, Yang udah, Gabung, Ditambah dengan, Bayan sama, Bode sedang, Anggap aja gitu ya, Kemudian, 5 tim ini, Anggap aja dipilih lah, Dipilih lah dari, Eicel sendiri, Kayak, Leverkusen yang dipilih, Marcella, Dipilih berdasarkan bintang, Oke, Ya, Jadi, Itu dia aja, Kita langsung aja oke, Kemudian, Nah, Ini dia, Kalian bisa lihat ya, Langsung dari Manchester, Ini, Ini ngeri-ngeri banget, Oke, Yap, Jadi, Mungkin, Untuk videonya, Saya bagi menjadi 2 part aja, Karena tadi ada, Cukup panjang penjelasan saya di awal, Ini udah 19 menit, Juga durasinya, Jadi, Takutnya kalau saya main 1 pertandingan, Malah, Jadi, 30-an, Bahkan, 40 menit, Ya, Jadi, Mungkin, Saya langsung record aja, Untuk masuk ke episode 1-nya, Dan, Ya, Kita, Semoga bisa saya upload juga besok, Jadi, Bakal 2 video gitu, Kalau nggak bisa, Ya, Saya upload aja, Besoknya lagi, Ya, Ditunggu aja pokoknya ya, Oke, Jadi, Itu dia aja, Untuk episode pertama, The Super League series kita, The Super League, Jadi, Kita lihat aja, Apakah MU, Bisa saya bawa, Untuk memenangkan kompetisi ini, Dan, Apakah ada trofinya, Apakah ada, Anthem-nya juga, Kalau kita masuk, Di gameplay, Nanti kita lihat di episode selanjutnya, Oke, Jadi, Terima kasih banyak semuanya, Yang udah nonton, Jangan lupa di like videonya, Dan di share juga, Buat temen-temen yang baru bergabung, Jangan lupa di subscribe dulu, Channel Asadikulhak, Jadi, Itu aja dari saya, Sekali lagi, Terima kasih banyak, Dan sampai jumpa, Di video-video, Ataupun live streaming berikutnya, Bye-bye, Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax